Ponskuy, kembali lagi dengan gue, Ponda Gaming ya Ponskuy Oke, di video kali ini kita bakal menonton lagi di final match kedua Yaitu DKI Jakarta melawan Jawa Tengah ya Ponskuy Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya Supaya aku semakin semangat bikin videonya Oke, tapi disini kita sudah lihat ke Satria Lando di band oleh Jakarta di Jawa Tengah Tetap ya, kalau di second pick pasti Suriapaja di band Tapi di JGDKI Jakarta, Pak Handru Ini Pak Handru ini bahaya banget ya Ini harus dari Jawa Tengah harus bisa cara meng-counter Pak Handru Kalau bisa sih ya, lebih ke full kece kalau bisa sih dari Jawa Tengah Dan disini Soma lagi Menurut gue Soma itu dibilang worth it, worth it ya Tapi harus benar-benar bisa menang gold gitu loh Karena ada Nanjan, ada Guming Ini Guming yang kemarin nge-fanking ya Yang pakai di ISO tuh serem banget Apalagi, aduh KG lagi Ini bahaya banget soalnya gini loh KG ini kurang worth it menurut gue ya Karena KG ini harus benar-benar yang kersatrianya itu tidak memiliki skill desk gitu loh Karena ultimate-nya itu kurang bagus kalau ketemunya Pak Handru Apalagi LVN tuh, apalagi Gunding Ati Cece ultimnya gitu loh Kalau bisa KG itu yang kalau ibaratnya pakai Landu Atau musuh pakai Sena Atau enggak lebih ke Amufa Santana Amufa kan susah tuh buat ngede tuh bapak ultinya Tapi disini binara ya Ini menarik Ini draft picknya dari Jawa Tengah sih Emang cukup unik sih Tapi gue lebih unggul ke DKI Jakarta Karena draft picknya lebih bagus ya Karena binara ini kalau di Flumox Enggak bisa apa-apa Serius Apalagi kena Cece dari LVN tuh Di Flumox Kalau emang dari LVN tuh yang pakai Flumox sih ya harus ini Tapi disini Gunding dipakai sama si Indri ya Ini akan menjadi pertarungan yang agak sedikit kurang dari Jawa Tengah sih Ini harus Oke kita udah berada di Swakaloka ya Ini harus hati-hati dari binaranya ya Apalagi yang memakai Jerry Jerry sih menurut gue mekaniknya cukup bagus ya Apalagi untuk sekarang Jerry tuh di Mahadewa tuh jarang main ya Apalagi disini dia baru membawa pon Membawa Jawa Tengah Apalagi dengan rosternya yang mungkin mungkin ini ada yang berubah ya Dua orang kayaknya sih setauku Disini juga Ditia ini kayaknya sih Godget ya Terus ini juga agak sedikit beda gitu Tapi gak apa-apa Tapi kita lihat Kemungkinan ya Tapi untuk anak aksis dua sih Kemenangan dipegang DKI Karena mereka bakal mudah banget untuk dapet momentum kill Untuk match draft picknya lebih unggul dari DKI Apalagi Alviento sama Pahandro dikombinasi itu cukup bahaya banget Apalagi dengan Pahandro sampai Pustak itu bahaya banget Apalagi seorang binara yang tidak memiliki ultimate Itu pasti udah makanan-makanan bagi Alviento sama Pahandro Ini binara ini juga harus bener-bener di cover ya Apalagi di Jawa Tengah juga gak ada matchmen Ini kenapa sih Valen kagak main ya Ini artinya kalau Valen pake MN tuh kemungkinan sih masih inses Soalnya ini pake satu jungler sih agak berat ya Apalagi assassin doang Ini kalau langsung main setup-setup agresif dari DKI ini Langsung win sih Kita lihat ya Ini masih main aman dulu dari kedua tim Tapi disini sudah kelihatan banget Dari Fahandro sudah memakai Mengambil linggam Akisi Sakti ini Bakal menjadi Bakal menjadi Fag Menguntungkan bagi DKI ya Kalau seandainya langsung main fights Nah kita bakal lihat juga Kita lihat juga nih disini Masih main aman dulu dari ini Kayaknya lah dari Jawa Tengah tuh udah ketahuan Pak Antur Bimbana tuh Kayaknya dia langsung main setup Jango ya Karena Kalau sampai ketemu fight tuh Mencari momentum terlebih dahulu Masih bakal sedikit susah bagi Tapi disini belum kelihatan ya Dari Mantra yang dipakai dari Siapa? Pesatria LV atau Pak Antur belum kelihatan Itu kalau binara kena of lumox Hati-hati sih Bakal ke silent Skill 2-nya juga gak guna Skill dash-nya juga gak berfungsi Ya Pasti bakal tumbang sih Si Jerry Bukannya aku Gak fans Gak Bukannya aku meremehkan Jerry sih Aku fans Jerry banget gitu Fansnya stuff gitu kan Apalagi dia dulu dijuluki alias jungler Karena juara 1 by 1 jungler ya kan Tapi disini Untuk kemenangan ya Soalnya kan di mobile Kapalannya 5 persis 5 Gak one on one gitu loh Tapi Ini harus hati-hati Apalagi disini ada seorang Anes Adalah rivalnya Siapa? Setup ya Itu bakal menjadi Sedikit Kesusahan sih menurut gue Apalagi dengan Pakai apaan Apalagi menurut gue Binara ini kurang worth it loh Tapi kita tunggu disini Masih main aman Masih di menit-menit awal ya Masih main tempo dulu Empat orang di bawah Tapi kayaknya bakal Kalau ketahuan dari beberapa kesatria Tapi disini Yaksa sudah keluar Gila nih Masih main aman dulu Elfiento Masih saling tahan menahan Demek tentunya Dari kedua tim Yap itu dia Wah Padahal udah tau sih Elfiento disitu Tapi Elfiento nya Masih bisa buat escape ya Karena udah ketahuan banget Disitu malah Elfiento masih memaksakan Untuk bertahan Tapi di flumbang begitu saja Nampak bisa di hit Dan masih bisa kabur Dan plus don Ditabatkan oleh seorang Guming coy Buset Itunya tombang guys Waduh Gila sih guning Keren banget sih Setupnya Walaupun Elfiento nya sekarang Tapi masih bisa Buat serang somanya loh Tapi bawah sudah mulai Disetup ya Dari Padro Kayaknya Lebih main ke lining nih Dari Jakarta Hati hati guys Dari Sindikai Jakarta Akankah mencoba Untuk dipaksa Dari Tapi untuk draft Tapi disitu juga Si Uduh ultimate ya Ini bakal jadi Nah Ini kalau Binaran ulti Mundur Binaran ulti mundur Ini yang udahlah Adalah Menurut gue Untuk memancing Ultimate nya Binaran Kalau binara Gak ada ultimate Gak bisa apa-apa Asli Kita lihatnya nih ya Kita lihat ya nih Buat learning Urusan lainnya Dari Jakarta Di Gaung Karena Ada Pandru Binaran Gak ada ulti nih Kita kalau ada ulti Pada setak mundur Kalau mereka Masih memiliki mantra Pumuk Ya Bakal agak sepesan Dari Seorang kakek Malah beli luta Lebih daripada kakek Mending meluta Karena Bisa Bukan culik-culik juga ya Apalagi ada Surang nada Gitu kan Lebih Lebih bagus gitu Buat Nge-backup Tapi disini Masih main aman Ini masih Tuh Roger Nampak Roger keliatan Soalnya Jerry pun pake Walaupun pake itu Tetep keliatan guys Karena Sudah ketahuan Dari visionnya Dari Becky Gitu Tapi langsung Digas kan Tuh Gak bisa apa-apa Cok Astaga Udah double kill aja Loh Dapet killing speed Dari seorang Langsung Tiga tumbang Cok Tuh Inilah Grafik Yang salah Menurut gue sih Binaran Tunggu Kurang worth it Kecuali Kalau mereka Satu Marksman Gitu Itu masih Kemungkinan masih 50-50 Tapi Kalau dua Sasin Apalagi mereka 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 Skill CC Seperti Tandravasi Yalvinto Apalagi yang buat Apa namanya Buat Nge-learning juga Lebih bagus Dari Padru juga Apalagi Tekstinya kenceng Apalagi buat itu Tapi disini Gak nyangka banget Dari raksaksa Objektif yang bagus Dari seorang Sejiri Tapi harus main gini sih Harus main Naman-naman Dulu Cok Waduh Cok Mati lampu Bila lagi nonton Malah mati lampu Cok Mati lampu Cok Cese Gak apa-apa Tapi kita fokus ya Jangan Hiraukan Mati lampu Ini Kita Bakal Lihat Nanti Bakal Gua iniin Ya ampun Tumbang Lagi Cok Gila Cain Nyala Lagi Guys Gila Tapi disini Kita lihat Walaupun Dapet Objektif Tapi masih Kalah Buat Impact Nya Guys Tuh Umbang Lagi Gak Guna Banget Cok Sumpah Udah Kalah Got 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 Sudah Kalah 10.000 Coy Itulah Kesalahan Drapik Ini Bencana Ini Bencana Bencana Banget Cok Binara Udah Ulti Pasti Mundur Walaupun Binaranya Maju Juga Binaran Maju Mati Karena Gak Ada Yang Backup Coy Backup Itu Gak Bisa Buat Ngelamatin Binaranya Masalahnya Buat Ganggu Contoh Dia Diserang Gitu Kan Buat Nganggu Tunggak Ada Apalagi Buat Nada Nada Tunggu Sekali Deket Teman Binaranya Ikut Tumbang Juga Itu Kalau Dikover Candra Fasisi Masih Oke Loh ya Udah Di Flumok Jerry 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 Di Flumok Gak Bisa Apa Tapi Masih Karena Dua Orang Itu Kali Flumok Mati Dua Sumpah Hidup Yang Berat Bunggumi Jadi Asik Apalagi Soma mencetap harus ada yang bisa buat nyulik atau ngecece gitu saya wuuh somanya gila barbar banget seorang anex tapi gak gila mau ngotak coq sekali lagi perbainan yang sangat agresif dimainkan dari adag-adag DKI Jakarta gila Jakarta agresif banget namun benar sekali dengan prediksi mereka mereka mendapatkan beberapa keuntungan berupa taro dan juga beberapa point kill tapi kali ini kembali serangan dilakukan dari seorang indra seorang diri dengan guningnya sangat tidak mau untuk dipukul mundur sendiri itu dia ternyata begini banget segera perlawanan ini final cek gila loh sekelas main kualifikasi anjir sumpah ini berantakan banget mainnya jawa tengah guys gimana cara mereka bisa cepetnya kalau misalkan mau menang kalau misalkan mau ditahan terus Jawa tengah bisa membuat game-nya comeback benar sekali kenapa binara coq sumpah dah ini kalau main pakai lando masih oke sih lando kan tadi di band ya mungkin buat Nio masih bisa kalau Nio sakit sekali kenapa harus itu coq sumpah LV itu juga dilepas gila banget sih kalau Jerry pakai LV itu sementara masih worth it loh buat nulik-nulik si padronnya tapi ini gila coq udah tumbang lagi aja di plumbak nggak bisa apa-apa nyinggah triple kill nyinggah baku coy rupiah gila aneh barbar banget sumpah keren tapi disitu seorang Jerry guys ya pakai binara kuna onet tapi itu tapi dari jauh tengah juga masih memiliki banyak buyback sehingga bisa memasuki mereka dan ini dia yang akan jadi penentuan raksasa aduh raksasa kali ini jika pagi pada keren kepanannya LV itu aja satu momentum n bagi mereka atau masih ada pertanyaan hati-hati kegep agak takut ya agak takut ya nah incer yang aduh kenapa gadget antara pasinya nih mati lagi Jerry ya ampun Hai bergerak tuh dikit lagi cok astaga LV itu nya dikit lagi guys telat set up coy Astaga guys tapi keren gimana Jakarta nih apalagi si aneh barbar banget coba pakai pahandruan DKI Jakarta membuat mereka tidak ada takutnya untuk memaju ke depan sana kali ini dari Jawa Tengah harus memutuskan untuk sedikit menahan timpung mereka di dalam Rungi harus main sabar dulu ya timpungnya harus di iniin dulu nih tower higher ground sudah berhasil diamankan sebanyak satu unit hati-hati mereka bisa membuat tempo permainan mereka sendiri dari kapan aku mau nge-end kapan aku mau nge-kite itu bebas semuanya ada di DKI Jakarta kalau udah titiknya kayak gini gua tapi kita lihat kali ini sebenarnya dari arah Midland webnya sudah mulai mendekat sudah cukup mega juga kali ini ya kena rumox oh pas banget ultimate tapi nggak berguna enak banget padronnya cok gila jai enak banget double kill gila cok sumpah barbar banget tapi harus nggak terbendung toh asli binaranya masih turu Jerry triple kill cok aneh nggak ngotanya ini gilin sepreng gila gila parah banget dong wah ini ya setopanya pengarang aja aduh gila banget banget guys serius cok ya ini BO5 loh bisa melakukan perlawanan yang setimpa keren 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 dari mengerikan di bagian dari DKI Jakarta bahkan dengan drop yang nge-nge jateng mungkin lebih unggul karena jauh tengah ya api gameplay dari anak-anak DKI Jakarta bener-bener bisa membaiki jadi sampai sini aja nanti next lihat match ketiga nya ya harus menang nih jateng biar bisa lanjut lagi Oke thank you udah menonton sampai jumpa bye 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 bye